Berbagai pertunjukan budaya turut memeriahkan pembukaan tahap awal Kebun Raya Giyanyar di Banjarpilan, Desa Kertapayangan. Selain untuk tujuan rekreasi dan memberdayakan masyarakat sekitar, Kebun Raya Giyanyar juga dibangun sebagai area konservasi untuk melindungi dan melestarikan berbagai potensi alam di dalamnya. Kebun Raya Giyanyar Kebun Raya berada di atas areal negara seluas 9,7163 HA dikelola secara turun-temurun oleh Desa Pekeraman Pilan. Di dalamnya terdapat 41 jenis vegetasi asli yang didominasi oleh pohon-pohon berukuran besar hingga berbagai jenis anggrek dan 36 jenis minatang seperti burung, kera, menjangan dan lainnya. Ada kebun Raya yang memang dibikin, ada kebun Raya yang memang sudah ada setengah dibikin. Kalau ini betul-betul hutan perawan ini gitu, itu yang saya sangat senang sekali bahwa saya tanya kepala desanya, nggak tahu dia baru lahir, kakek dah lahir, sudah ada hutan ini gitu. Ya tentu kalau biasanya, kalau kebun Raya ini biasanya punya gaya tarik tersendiri. Lihat kebun Raya di mana, mudah-mudahan ini kalau Tuhan mengizinkan, dengan ada kebun Raya itu biasanya alam itu akan menarik dan menjadi tujuan wisata biasanya. Kalau di sini berkembang tujuan wisata, pendapatan masyarakat sekitar kan biasanya menambah gitu. Wakil Kepala Lembagia Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Bambang Subianto, mengapresiasi langkah Bupati Gianyar, membangun kebun Raya dan menjadikannya kebun Raya yang ke-32 di Indonesia yang dikelola pemerintah daerah. Kebun Raya memiliki berbagai fungsi, yakni sebagai area konservasi, mengurangi laju degradasi keanekaragaman tumbuhan langkah, menyediakan tempat penelitian, pendidikan dan laboratorium alam tumbuhan tropis, menyediakan objek wisata alam, mengembangkan jasa lingkungan, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Ini adalah untuk melestarikan kebun Raya tanaman-tanaman untuk adat, pacar adat dan juga untuk obat-obatan. Ini agak berbeda dengan kebun Raya-kebun Raya yang lain. Kalau kebun Raya yang lain itu tergantung dari jenis tumbuhan yang ada. Nah ini khasnya tadi, untuk adat dan untuk tanaman obat. Ini yang dituarkan. Kemudian, dan juga ditambah nanti dengan kebun Raya yang alami dari sini, yang banyak jenis-jenis tumbuhan yang endemik daerah Ganyar ini itu perlu direstarikan. Kebun Raya Ganyar dibangun atas kerjasama pemerintah Kabupaten Ganyar, Desa Pekeraman Pilan dan Lipi, yang secara struktural dikelola oleh UPT Kebun Raya Ganyar di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ganyar. Pengelolaan secara operasional, menurut rencana akan dilakukan bekerjasama dengan Desa Pekeraman Pilan. Agus Sugiana dan Ngurahwira, Bali TV